Intro Empat komplotan pencurian kendaraan bermotor jenis vario milik korban A.A. Ropiah berhasil dibekuk jajaran Satres Krimpol Res Majalengka sementara satu orang tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kempat tersangka curanmor itu merupakan warga satu desa yang satu sama lainnya merupakan teman dekat. Para pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di halaman rumah. Pada saat itu korban sedang bertamu ke rumah kerabatnya neneng. Selanjutnya motor disimpan dan diparkir di halaman rumah yang tertutup oleh pagar. Namun pada saat korban akan pulang ternyata kendaraan motor miliknya sudah hilang. Dalam kasus ini kepolisian berhasil mengamankan satu unit motor jenis vario tanpa plat nomor, satu unit motor VGR dengan nomor polisi E3138VV, serta kunci letter T. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 9 tahun kurungan penjara. Kejadian hari Rabu malam sekitar pukul 21.30. Korban atas nama Rapiah Ropiah, Ibu Rumah Tangga, Dawan Majalengka. Kebetulan saudari Ropiah sedang berkunjung ke rumah saksi saudari neneng alamat Blok Senen, Blok Senen Karangsambung Kadipaten. Ketika bertamu di rumah saudari Senen, motor dimasukkan ke halaman rumah dalam keadaan halaman yang tertutup dengan pakar. Setelah diparkir di halaman yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, mengobrol dengan saudari neneng, kemudian setelah mengobrol kembali selesai, mendapati kendaraannya di depan sudah tidak ada. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!